Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka yang akan diterapkan di sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin beserta rombongan pinjau langsung delapan sekolah dasar negeri yang terletak di desa terpencil di wilayah Kecamatan Candilaras Utara. Delapan sekolah dasar negeri dimaksud ialah SDN Rawana Hilir dan Hulu, SDN Sawaja, SDN Buas Buas I dan II, SDN Buas Buas Hilir, SDN Teluk Haur hingga SDN Batalas. Pinjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sekolah, terutama sarana dan prasarana dalam pembelajaran tatap muka. Terlebih, lokasinya berada di aliran sungai dan tidak mudah untuk dilintasi melalui jalur darat. Jadi hari ini sengaja saya bawa tim Sarpras untuk melihat selain bisanya sekolah itu sudah siap pembelajaran tatap muka, juga melihat keadaan Sarpras di wilayah air ini. Sehingga kita akan menyamakan bahwa kenyamanan, sarana-prasarana itu baik di darat, di gunung, dan di air, itu diupayakan untuk sama-sama berkualitas dan juga berhasil guna sehingga untuk delapan standar nasional pendidikan itu bisa terpenuhi. Dari organisasi Kepala Sekolah Kabupaten Tapin itu dalam organisasi musyawarah kerja Kepala Sekolah Istis Kabupaten Tapin menyambut dengan apresiasi sekali atas kunjungan dari Bunda Kepala Dinas Kabupaten Tapin yang telah berhadir mengunjungi kepada teman-teman dari sekolah-sekolah di daerah Kecamatan Kandilara Sekutara darah mangka melihat situasi dan kondisi sekolah-sekolah yang di daerah perairan yang metabininya ini mereka semua ini ada yang terdampak lanjir, yang ada sedang, ada yang juga parah. Di setiap sekolah yang dipunjungi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin juga memberikan arahan persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah terutama di tengah kondisi COVID-19. Selain itu juga, diberikan tali asih berupa bingkisan yang diserahkan kepada Kepala Sekolah. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.